Atau tahu artinya azan itu apa? Ada yang tahu kenapa punya azan? Artinya telinga-telinga Jamahnya uzun Maka kalau kita azan dikumandankan Punya kuping, punya telinga kita Berfungsi, kemudian kita gak tanggepin Itu azan Maka jangan harus Kita mau cepat apa tidak Tiap hari kita baca al-fatiha Isinya al-fatiha itu apa? Ya Allah berilah hidayah Kepadaku di jalan yang lurus Kalau kita doa Saya gak mau Itu gimana mendapat hidayah? Doa itu adalah Otaknya ibadah Kalau kita ngangkat tangan Ya Allah berikan saya jalan yang lurus Berikan saya Atau hidayahkanlah kepada saya Jalan yang engkau Engkau berkah Engkau di lo Jadi kalau Posisi kita masih dalam tarif Ya artinya menunggu hidayah Hidayah itu Seperti rezeki lah Saya kalau mau minum air ini Kalau saya gak Conor kan tangan saya Kira-kira air itu masuk Ada yang minumin saya Itu air yang datang sendiri Insya Allah Bentar lagi air itu akan naik Kemudian masuk ke mulut saya Ada yang sih? Nah mungkin Saya harus Berjuang untuk mengambil air tadi Membuka tutupnya Dan saya minum Hidayah juga begitu Gimana cara mendapatkan Tidak ya kita Caranya mendapatkan Tidak ya gimana Datangin masjid-masjid Allah Ketika dipanggil Ada Gimana caranya Minta sama Allah Karena kita gak tau Saya kemarin Sorry bukan Tadi siap Saya cerita Sama temen saya Saya betulah dari pagi Ini Bukan soal sibuk Memang pas lagi Sibuk aja Jadi pas Masya Allah Kalau beliau kan Masya Allah Jadi pulau ke pulau Ke negara ke negara Masya Allah Jadi siap Saya cerita Sama temen saya Tidak Saya punya Karyawan Sholatnya rajin Sholatnya rajin Kemudian ketika Sebulan kemudian Dia dapat kabar Karyawan diri meninggal Didatangin sama dia Dia pikir muslim Datangin sama dia Pakai jas Zara Meraknya Zara Dia yang cerita Pakai saru tangan Apalah Saya gak tau Rapi pakai jas Meninggal dalam keadaan Murta Dia bilang Keluarganya bilang Sebulan yang lalu Dia pulang lebih Sebulan yang lalu Dia udah gak beragama Islam lagi Allah cabut Dalam waktu satu bulan Ini kejadian Tadi siap Saya baru cerita Sampai cerita Innaillah Innaillah Makin saya Nggak men Nih Perhatikan ya Ini koidah Orang yang Islam Muslim Lu ketua Nanti mati dalam keadaan Muslim juga Makanya kita mentah Hidayah Biar kita tuh stay tune Di hidayah Jangan sampai kita pergi Gitu loh Orang yang kafir Belum ketua Dia matinya kafir Makanya penting Kita doa Apa dia doanya Rabbana Latuzir Kudubana Ba'da Hadaitana Wahabdana Milla Baca Kur'an Baca Kur'an Bagus Tapi memaknai Apa yang dibaca Lebih bagus Lebih bagus Memaknai Apa yang dibaca Dalam Al-Quran Lebih bagus Lebih bagus Coba antum sekarang Baca Surat Al-Fatih Antara antum Hafal Kemudian Tidak tahu Artinya Tidak tahu Maknanya Sama antum Hafal Dan maknanya Kemudian Paham Artinya Maling lebih Yang lebih mengenal Itu ketika kita baca Itu kita rasa Ya Allah Berilah saya hidayah Kejalanan yang lurus Itu nikmat Bukan menurut Ada ayat-ayat yang Disitu ada ancaman Otomatis Hati kita akan Takut Kepada Allah S.A.W.T Ini Kalau kita Sulit untuk Apa namanya Membaca tafsirnya Paling tidak baca Terjemahan Berusaha untuk Membaca Dalam Keadaannya Di saat yang bersama Juga Memahami Maka Al-Quran Sebagai hidayah Terjemahan